Intro Hai guys, welcome back to Exxon Course Youtube Channel Aku berdoa semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan juga semangat terus untuk belajar Teman-teman semuanya di video ini kita akan memulai series yang baru yaitu tentang Dimensi 3 Dan di video ini secara khusus kita akan belajar terlebih dahulu materi-materi sebelumnya Yang bakalan penting banget untuk diketahui untuk mengejarkan soal-soal Dimensi 3 Ada trigonometri, ada pitagoras, ada bangun ruang dan lain sebagainya Gak usah takut Dimensi 3 itu sebenarnya gak terlalu susah, yang penting kita harus bisa berlogika Secara khusus nih teman-teman ya untuk video kali ini adalah video interaktif kita dengan murid-murid Exxon Course Tapi sebelum kita mulai, aku mau ajak kalian semua untuk subscribe Youtube Channel ini Tinggal tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian So langsung aja kita bahas bersama-sama Jadi ini babnya adalah dimensi 3 Dimensi 3 itu tentang bangun ruang sebenarnya, jadi gampang seharusnya Cuman gampang kalau kalian itu tahu tentang beberapa konsepnya dulu Yang pertama adalah pitagoras Misalnya ada segitiga siku-siku ya Ini A, B, C Depan sudut A itu sisi A kecil Depan sudut B itu sisi B kecil Depan sudut C itu sisi C kecil Sampai sini ngerti ya Jadi berlaku kayak apa? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat Terus yang kedua Luas segitiga Oke Luas segitiga Jadi kalau misalnya ada segitiga siku-siku ini ya Ini ada A, B, C Terus ditarik tegak lurus Ada kayak gini lagi Ini adalah D Oke Jadi rumus luas segitiga itu gimana? Luas segitiga rumusnya setengah kali Alas kali T Iya Kalau misalkan ini alas C, A, B Oke Kalau alas C, A, B Maka tingginya yang A, C Oke Kalau misalkan alas C, B, C Maka tingginya apa? A, D Jadi ini sama Oke Ini ya konsep kedua luas segitiga Konsep ketiga adalah tentang trigonometri Oke Trigonometri sama ya Segetikiga siku-siku Kalau ini A, ini B, ini C Oke Ini ditanyakan misalkan ini sudutnya ya Sin B gitu ya Sin B rumusnya apa? Sin rumusnya adalah D Mi Depannya B ini apa? A, C Nanti Miringnya yang B, C Jadi Depan itu yang di depannya sudut Terus miring itu yang depannya sudut siku-siku ya Terus kos B Apa kos sumusnya? Sa Mi Samping per Miring Sampingnya yang mana? A, B Miringnya B, C Oke Lektan B D Sa Depannya A, C Sampingnya A B A, B Sekarang yang keempat Aturan sinus dan kosinus Aturan sinus dulu deh Oke Jadi kalau misalnya ada segitiga gini A, B, C Depannya sudut A tadi apa? Sisi A ke K K K Depannya sudut B B kecil Depannya sudut C C ke Sil Ya apa rumus sinus? A Persin A Sama dengan B Persin B Sama dengan C Persin C Ingat rumus ini? Ya Oke Next Lima itu harus aturan kosinus Oke Aturan kosinus itu kalau gini A B C Gini ya Di depan sudut A A kecil Ini B kecil C kecil Kalau diketahui Dua sisi Dan satu sudut apit Berarti kan ya Kalau diketahui Dua sisi Dan satu sudut apit Diminta cari sisi lainnya Maka rumusnya pakai aturan kosinus Jadi gini A kuadrat Sama dengan Sisi APT Di kuadrat Masing-masing B kuadrat Tambah C kuadrat Min Dua kali BC Kos A Kayak misalnya Su nyari B ya Pak B kuadrat Sama dengan A kuadrat B kuadrat Min Min E dua kali AC Kos Kos B Kos B ya Sekarang yang ke enam Luas segitiga Pakai sines Yang tadi Pakai Sin Ya Kalau misalnya Kayak gini A B C Pakai ini A Ini B Ini C Oke Kalau diketahui B sama C Maka luas segitiganya Bisa dihitung Pakai gini Setengah kali BC Kali sin A Nanti Kalau yang diketahui AC gimana Setengah AC Sin B Yang diketahui AB Ya Pak Setengah AB Sin C Yang ketujuh Terakhir Diagonal Sisi Diagonal Diagonal Ruang Oke Bentar Aku gambar kubus dulu Nah Kalian gambar kubus itu Harus urut ya AB CD E F DH Jangan ngawur Gambarnya Jadi A Ke kanan B Belakangnya C Kirinya D Terus baru atas E Ke kanan F Terus belakangnya C Ke kiri H Nanti sampai sini Diagonal sisi itu Diagonal Masing pada satu sisi Contohnya apa AC Ya kan Contoh diagonal sisi Diagonal itu miring ya Iya Jadi contoh gini Ini AC B D Oke B D F C Sampai sini ngerti Diagonal sisi Numus C Untuk kubus S akar 2 Sisi akar 2 Kalau sisi ini 6 Berarti diagonal sisi ini berapa 6 akar 2 6 akar 2 Oke Nah kalau diagonal ruang Itu rumusnya sisi akar 3 Mana diagonal ruang Yang ini ya Melintasi ruangan A ke G Oke Ingat-ingat A ke G ini diagonal ruang C ke E Ini diagonal ruang Sampai sini paham Iya Jadi kalau misalkan sisi ini 5 Diagonal ruangnya berapa 5 akar 3 5 akar 3 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.